Intro Dilansir dari antaranyus.com Prabowo ziarah ke makam Abba Sepuh dan Abba Anom Talon Presiden Prabowo Subianto melanjutkan safari politiknya di wilayah Jawa Barat Setelah berkunjung ke Kabupaten Gerut, Prabowo melanjutkan kegiatannya di Kabupaten Tasik Malaya Dalam keterangan tertulisnya disebutkan setelah tiba di Tasik Malaya Prabowo langsung melakukan ziarah ke makam dua tokoh ulama karismatik Jawa Barat Yaitu Sheikh Abdullah Mubarak atau Abba Sepuh dan makam Kiai Haji Sohibul Wafa Tajul Arifin Atau yang dikenal dengan julukan Abba Anom Ketika tiba di area kompleks pemakaman Prabowo disambut Kiai Haji khawatir selaku pengurus Ponpeh Suralaya dan tokoh-tokoh ulama Tasik Malaya Mereka langsung memasuki area utama makam dan melakukan ziarah dengan membaca solawat dan doa Abba Sepuh merupakan pendiri pondok pesantren Suralaya Tasik Malaya Sedangkan Abba Anom merupakan penerusnya di Ponpeh Suralaya hingga wafat pada tahun 2011 Setelah melakukan ziarah, Prabowo bersama para rombongan langsung menuju ke kediaman pimpinan Ponpeh Suralaya Kiai Haji Zainal Abidin Anwar Mereka pun berbincang sembari menikmati santapan yang telah disediakan Prabowo menjelaskan maksud kedatangan ke Ponpeh Suralaya Selain berziara ke makam Abba Sepuh dan Abba Anom Juga ingin bersilatur rahmi dengan Kiai Haji Zainal Abidin Anwar Serta seluruh keluarga besar Ponpeh Suralaya Selain itu dia juga memohon doa restu agar segala perjuangan pada pemilu 2019 ini Diberikan kemudahan Allah SWT Terima kasih banyak Kiai atas sambutannya Selain berziara dan bersilatur rahmi Saya juga memohon doa restu agar jalan perjuangan saya dan tim saya Diberikan kemudahan oleh Allah SWT Kata Prabowo Mendengar permohonan tersebut Kiai Haji Zainal Abidin Anwar Yang juga didampingi oleh para Kiai dan tokoh ulama Tasi Malaya Langsung mendoakan Prabowo Di akhir pertemuan Prabowo diberikan sebuah buku bersambul hijau Bertuliskan Tanbih Sebagai sebuah cendera mata atas kunjungan Yakan Ponpeh Suralaya tersebut Terima kasih telah menonton!